Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya pagi ini? Alhamdulillah luar biasa Tetap semangat, selalu serajam Oke, oke, yes! Gimana? Semuanya sudah pada sarapan? Sudah Jadi semangat untuk belajar? Semangat Gimana? Tepuk semangat? Tepuk semangat? Semangat Semangat Kalau sudah semangat, kita baca doa dulu Dipimpin oleh Hari ini tidak masuk sekolah? Sama-sama asli, kenapa? Tidak tahu Tidak tahu Siapa yang rumahnya dekat? Sekarang kita berdiri dulu buat menyanyikan lagu nasional Siapa yang masih ingat pembelajaran kita minggu kemarin tentang matematika? Boleh Tentang pecahan Tentang pecahan Terus apa lagi kegiatannya? Membagi apa? Kita sudah menonton video ya? Ya Jadi sekarang pun kita akan belajar lanjutan dari pecahan Materinya itu membandingkan pecahan dengan mengurutkan pecahan Ada pun tujuan pembelajarannya Nanti kalian akan mengamati video Jadi ibu harap kalian setelah menonton video menemukan cara membandingkan pecahan dengan tepat Setelah itu yang keduanya Nanti ada percobaan melipat kertas menjadi beberapa bagian Ibu harap kalian mampu menyimpulkan cara mengurutkan pecahan secara tepat Yang ketiganya coba baca apa? Setelah terlibat keduanya Nah itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini Ibu akan memutar video Nanti kalian amati Budian membeli satu buah apel di tukang buah Sampai di rumah Budian memotong apel menjadi dua bagian Nah ini apelnya yang akan dipotong ya Nah setelah dipotong Bentuknya seperti ini Ada dua bagian dari satu buah yang kemudian potong Nah kita misalkan juga apel ini sebuah lingkaran Satu bentuk satu kesatuan Kemudian budian potong menjadi dua bagian sama besar Nah sekarang menjadi seperti ini Masing-masing mendapatkan satu per dua bagian Jadi satu per dua menunjukkan Setelah tadi kalian menonton videonya Kira-kira ada yang mau ditanyakan tidak? Sudah Paham? Paham Kalau begitu ibu mau kasih kuis Dari video tadi Siap? Ya Coba nih kuis Jika kalian punya satu lembar kertas Ada dua temanmu yang meminta Kira-kira apa yang harus dilakukan? Mau menjawab? Ini Baginya dengan cara memotong Dengan bagian yang sama besarnya bu Agar ada yang Bagus Biar lebih paham lagi tentang pecahan Sekarang kita akan mengerjakan LKPD Ibu akan memperlihatkan bagaimana cara Atau petunjuk mengisi LKPD-nya ya Baik anak-anak untuk nomor satu Kalian gunakan kertas warna yang sudah ibu bagikan Kalian tinggal lipat Menjadi dua bagian Empat bagian Dan delapan bagian Mta-anak untuk mem��다 Hari Baik tam-tanas Bela Inggris selamat menikmati nah sekarang urutkan mana yang bentuknya lebih besar sedang dan kecil yuk kerjakan ingat ya setelah kalian melipatnya terus menempelnya kalian tulis di kertasnya 1 dari 2 lipatan terus 1 dari 4 lipatan dan seterusnya setelah itu kalian lihat bentuknya atau ukurannya mana yang lebih besar sedang dan kecil setelah itu kalian bisa mengurutkannya dari yang terbesar sampai yang terkecil atau sebaliknya oke mana anak-anak sudah mengerjakannya sudah kalau sudah siapa yang mau mempresentasikannya ke depan perwakilan perkelompoknya siapa selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kami dari kelompok ceria akan mempresentasikan hasil kerja kami Yang pertama ada satu lembar Dan yang kedua kami membelah jadi dua bagian Dan lalu kami membagi empat bagian Dan setelah itu kami membagi delapan bagian Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana ada yang jawabannya beda? Tidak Siapa yang mau presentasi berikutnya? Laki-laki ya Oh boleh? Kelvin maju Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok pintar akan menjawab soal nomor dua Arsir satu bagian kertas tersebut dan tulis Ini arsir yang A adalah satu dari per dua Dan yang kedua adalah arsir satu dari empat Yang ketiga adalah arsir satu dari delapan Berapa bagian yang kamu arsir? Yang aku arsir adalah satu per dua Satu per empat Satu per delapan Berapa bagian yang tidak diarsir? Satu per dua Tiga per empat Tujuh per lapan Sekian dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana? Ada yang beda jawabannya? Tidak Masih sebuah pepa Hebat 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 Kesimpulan dari hasil LKPD kita Apa aja ya? Pecahan adalah bagian dari keseluruhan bagian yang dimiliki suatu kertas yang terbagi sama betar Satu bagian dengan bagian yang sama besar Bu Dah Satu bagian yang dipotong sama besar sehingga dapat mendapatkan sebagian yang sama besar Berikutnya siapa lagi? Membagi menjadi sama besar sehingga angka yang di bawah lebih besar dari angka yang di atas Bagus Jadi bilangan pecah adalah bilangan yang disajikan A per B Dimana A dan B adalah apa? Bilangan bulat serta B tidak sama dengan 0 Bilangan A sebagai pembilang dan bilangan B sebagai penyebut Kita lanjut ke evaluasi ya anak-anak Biar kalian lebih paham lagi tentang materi pecahan Soal evaluasinya ada di layar Terima kasih telah menonton! Bagaimana evaluasinya sudah? Bisa menjawabnya? Bisa Siapa yang mau menjawab nomor 1? Coba Di situ aja bacakan Bagaimana? Bagaimana? Kasih tepuk Sekarang kita menarik kesimpulan bersama-sama Jadi kesimpulannya Sama besar Apalagi? Bagaimana senang pembelajaran hari ini? Senang Kita tepuk senang dulu Tepuk senang Aku senang Aku senang Semua senang Pembelajaran berarti sudah beres ya Nah ingat Untuk besok Kita akan belajar Mengenai Mengenai Pecahan Masih pecahan Tapi Bentuk pecahannya Suat evaluasi Yang nomor 2 Nomor 3 Yang belum beres Bereskan di rumah Besok sama ibu diperiksa Nah sekarang Sebelum pulang Kita Berdoa dulu ya Coba Siapkan Berdoa Untuk pulang Terima kasih Sampai jumpa lagi besok ya Selamat menikmati Selamat menikmati